Halo guys, sekarang gue mau ngajarin teknik akupuntur untuk orang-orang di spepsia atau orang-orang yang ngerasa ada bolong di perut atau ada orang-orang yang ngerasa, kok ada gas ya di sini, kok gue naik naf, naik tangga, langsung gitu ya naik tangga langsung kayak ngos-ngosan, gue jongkok aja ngos-ngosan gitu, jongkok aja kayak nafas susah banget gitu ya itu karena lambungnya begitu kamu jengkok, lambungnya kan begitu ya naik terus kamu ngerasa begah, perut, mual, angin banyak di sini kerasanya, ya itu disebut dispepsia oke, ini saya kasih 4 trik hanya dari akupuntur, ya, jadi ada baiknya kamu tetap minum obat, ini cuma ngebantu aja oke, trik pertama, tombolnya ada di sini guys, ya, ini di tempatnya kamu tahu, ini di perpisahan jari kamu hitung keempat, keempat jari satu, dua, tiga, nah, di sini nih, di peringkat sini ya, ini yang kamu tekan kamu tekan lama, sekitar 1 menit 1 menit ya benar-benar 1 menit guys, ya oke, itu aja time watch untuk kamu ingin lagi jam ya, 40 sampai 60 detik lah oke kamu lepas jadi kamu tekan dulu lama, baru kotok-kotok ini kalau kamu nekannya benar, berasanya sampai perut guys kalau kamu nekannya nggak benar, berarti masih kamu mesti cari lagi tuh dimananya itu pokoknya titiknya ada soft, titiknya tuh soft titiknya tuh kayak, kayak tangan kamu satu jari tuh bisa masuk kayak ada tempat satu jari gitu kalau kamu belum ketemu, kamu cari dulu pokoknya 4, atau kamu bilang 3 dulu di sini 3, berarti di sini kan, 4, di sini berarti kalau nggak bisa, coba tangan sebelahnya oke, tahan nah, ini agak enak nih, lambung di lambung berasa kok nanti kalau udah enakan, baru kotok-kotok oke, itu titik pertama guys titik kedua ada di sini ini kemudian ulu hati ya gimana biar kelihatan ya, gue meneran dikit ya ini ulu hati, ini ulu hati saya tengah, ini puster saya di sini ini kelihatan ya ini ulu hati, ini puster saya di sini ini ulu hati, ini puster titiknya tuh di tengah-tengah sini nah, jadi di antara sini sama sini ini puster, ini ulu hati ya, tengah-tengahnya tuh di sini kan nah, sini kamu tekan ini namanya titik center of power ini titik center of power, tuh di sini satu lagi, titik kedua adalah titik dua jari di bawah puster ini dua jari, ini puster saya di sini dua jari, berarti di sini di bawahnya, jadi jari ketiga ya ini dua jari, di sini di sini, di siopor atau siopenergi nah, ini kamu tekan berbarengan selama satu detik ini langsung nih, kalau kamu kembung di sini kan langsung enak coba aja lah bagi masih kembung ya, coba aja nah, habis itu kembung bisa ketok-ketok atau kamu otok gini jadi ganti-gantian yang enak aja dah mau gini-gini atau mau gini-gini atau mau barengan atau mau gini-gini dulu baru gini dulu, terserah yang jelas, tekan dulu berapa detik 40-60 detik lepas, baru ketok-ketok kalau ininya tempatnya benar itu langsung berasai di sini kalau tempatnya gak benar, kamu bisa cari mungkin agak bawahan dikit mungkin agak atasan dikit kamu dicari deh kamu di antara sini, di antara tengah tekan, taruh hati dan pusat ini putar saya ini lu hati tengah-tengahnya di sini kan dan ini dua jari di bawah enak guys rasanya kalau lagi kembung enak rasanya terus ada dua titik tambahan lainnya namanya knocking on heaven's door ini dapat dari gigong ini puster kamu di sini ya ini dua jari di sini ini dua jari di sini dan ini kotok-kotok juga ini ada yang enak nih entah sebelah kiri ini lebih enak atau sebelah kanan lebih enak atau dua ini kotok lebih enak ini namanya heaven's door juga ya jadi yang ini dua jari-dua jari ini juga dua jari ini ini pusat saya ya dua jari di sini berarti di sini pusat dua jari di sini berarti di sini di sini, di sini, di sini sama di sini tadi kan satu, dua, tiga yang tengah di sini ini kalau di sini jangan di tekan di kotok-kotok aja oke, enak guys oke, selanjutnya ini bagi yang gerd ya bagi yang gerd ya bagi yang gerd ya yang gak gerd, gak usah ya bagi yang gerd ini kamu cari di tulang rusuk kamu tulang rusuk tulang rusuk kamu habisnya di mana tuh nah itu kan di luar hati ya tulang rusuk kamu habisnya di sini ini kamu cuma butuh satu jari kamu tekan ke bawah ya betul ya tekan ke bawah lepas ke bawah tekan lepas tekan lepas tekan ke bawah lepas taruh tekan ke bawah lepas ya itu untuk gerd untuk yang kan gerd kan esophagusnya kebuka ya kan jadi yang kamu pijet di sini setelah esophagusnya biarkan lututup lagi gitu loh balik lagi obat harus diminum jangan bikin doang dipraktekin ini kan hanya membantu penyembuhan membantu biar kamu gak gitu begah gitu perutnya gak gitu banyak angin oke terus yang terakhir tetap jaga postur tubuh oke duduk-duduk begini kalau kamu lagi lambungnya kena duduk begini guys jangan begini kalau dari samping itu begini begini jangan begini guys ini kamu begini ini kalau gue buka baju ini ngelipet ini ngelipet dimasuk ini jadi apa ya dari lambung kamu ke atas tuh sopak gue sih ketutup gitu kelipet gak boleh harus begini makanya perhatiin abri-abri duduk kamu punya temen abri atau kamu nonton film abri kamu abri indonesia abri amerika abri manapun mereka duduk begini guys tegak ya perhatiin abri mereka duduk begini posturnya gak tau gue gak tau mereka latihannya gimana tapi mereka duduk tegak ya saudara gue ada yang abri duduk tegak ini nonton tv guys miring gitu sama kayak gue nonton tv tapi gue nonton tv kan miringnya bisa begini bisa begitu gitu ya miring di tempat sofa depan tv gitu miringnya bisa sesuka gue mereka enggak mereka miringnya miring bener-bener miring miringnya tuh posturnya masih kejaga masih kejaga posturnya lo liat ya abri deh dan tidurnya pun mereka tidur rapi gitu miring posturnya tetap rapi mereka berdiri tegap duduk tegap tidur juga tegap gitu loh tuh abri nah itu praktekin jadi jaga postur tubuh kamu ya postur tubuh kamu tetap harus dalam postur tubuh yang sempurna ya itu ngebuat anginnya jadi cepat keluar dan ngebuat penyembuhan lambung kamu jadi lebih cepat oke dan inget tadi yang tadi disini jangan tekan banget banget tekan santai aja tekan santai aja yang disini juga kamu tekan santai aja jadi kamu udah tau bener udah sering ngeliatin pasti kalau ditekan udah tau titik-titiknya udah ditekan tuh berasa atau ditekan eh kayaknya gue kurang kanan dikit ya kurang dari udah berasa oke jadi aku rasain sendiri sehingga kamu rasain sendiri manfaatnya bagi kamu if you like this video share if you like this video subscribe kalau gak subscribe juga gak apa-apa yang sembuh kan buah bukan dulu ya see you next time stay cool cool surie 3 7 2 2 2 3 4 5 7 6 7 9 8 9 10 11